Intro Anda menyaksikan Breaking News TV, kami hingga saat ini masih menunggu Joint Press Conference yang akan dilaksanakan oleh dua pemimpin negara yaitu Presiden Prabowo Subianto dan juga Perdana Menteri dari Singapura yaitu Lawrence Wong yang saat ini masih berlangsung pertemuannya di Istana Merdeka Jakarta Seperti yang kita saksikan bersama Pak Mirza, pertemuan keduanya ini telah berlangsung sejak pagi hari yaitu tepatnya pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dan dalam pertemuan ini telah dilakukan penyambutan secara kenegaraan yang dilaksanakan di halaman Istana Merdeka Jakarta pada Rabu pagi Ini adalah pertemuan keduanya yang telah telah berlangsung di Ruang Jepara di Istana Merdeka dan saat ini dua mimbar telah disiapkan di Aula Istana Merdeka Jakarta kita masih menunggu bersama Joint Press Conference yang akan berlangsung sesaat lagi oleh dua pemimpinan negara ini seperti yang disampaikan oleh rekan Haydar Fasal materi-materi pebicaraan yang dilakukan oleh kedua negara memang saat ini masih belum diketahui dan baru akan diketahui dalam press conference yang akan dilaksanakan sesaat lagi dan tadi dalam penyambutannya ini sempat dilakukan oleh belar pasukan di Istana dan juga memberikan sambutan dari anak-anak yang menyemarakan upacara penyambutan kedatangan dari Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong Kedua pemimpin negara ini sudah melakukan pertemuannya di Ruang Jepara Prabowo juga membawa sejumlah menteri dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Singapura saat ini diantaranya adalah Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin Menteri Kesehatan Budi Guradi Sadikin Menteri Luar Negeri Sugiono Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid serta Menteri Ketanaga Kerjaan Yassieri Sementara dari Perdana Menteri Singapura juga membawa sejumlah menteri dalam pertemuan kali ini diantaranya adalah Menteri Pertahanan Singapura dan Menteri Ketenaga Kerjaan serta Menteri Digital Singapura dan bagaimana kondisi terkini di Istana Merdeka saat ini jelang Joint Press Conference kita akan tanyakan kepada Haydar Fasal Haydar, kira-kira berapa lama lagi konferensi perseduanya akan dilakukan? Ya, baik dan juga pemirsa untuk pertemuannya kami belum bisa pastikan berapa lama lagi pertemuan yang akan diselesai namun bisa kami pastikan bahwa ternyata ini pertemuan bilateralnya baru saja terjadi jadi setelah tadi Perdana Menteri Singapura Lorenzo tiba di Istana Merdeka dan juga kemudian disambut langsung oleh Presiden Prabu Subianto dan diajak masuk ke dalam gedung Istana Merdeka ternyata di sana tidak langsung terjadi pertemuan bilateral melainkan terjadi pertemuan empat mata antara Prabu Subianto dan juga Lorenzo inilah yang dikatakan memakan waktu cukup lama pertemuan empat mata antara Lorenzo dan juga Prabu Subianto apa yang dibahas kami juga belum mengetahui nanti kalian akan coba bertanya jika ada kesempatan namun informasi yang kami peroleh bahwa setelah pertemuan empat mata tersebut terjadi memang barulah dilakukan pertemuan bilateral tadi kita ketahui bersama dan tadi saya juga sudah menyampaikan bahwa masing-masing kepala negara baik Indonesia ataupun Singapura membawa delegasinya masing-masing dan itulah pertemuan bilateral dimana nantinya juga akan pertemuan tersebut juga akan dihadiri oleh berbagai menter tersebut untuk membahas berbagai hal tentunya berbagai isu yang terkaitan dengan kepentingan dari kedua negara nah kami belum bisa pastikan kapan pertemuan bilateral tersebut akan selesai dan untuk pembahasannya pun kami masih belum juga memiliki clue apa yang menjadi bahasan dalam pertemuan tersebut namun jika kita berkaca pada ternyataan yang sempat disampaikan oleh jurubicara kementerian luar negeri yakni adalah Kualian Syah Sumirat bahwa dikatakan akan ada banyak isu-isu yang diangkat yang menjadi kepentingan perhatian dan prioritas bersama terlebih kita ketahui bersama juga bahwa Indonesia dan juga Singapura ini memiliki hubungan yang cukup dekat dan juga seringkali bekerjasama dalam bidang-bidang budaya ataupun ekonomi begitu sebetulnya diharapkan pertemuan ini dapat menghasilkan poin penting yang dapat mempengaruhi kemajuan bagi kedua negara baik Indonesia ataupun Singapura terlebih kita tahu bahwa keduanya juga merupakan sama-sama bagian dari ASEAN dan dan sehingga saat ini Renia dan juga pemirsa tapi juga masih belum belum ini masih masukkan karena dia masih terus menunggu keluarnya Presiden Sabu Sudianto dan juga Perbenaman ke Singapura Lorenz Wong namun yang dapat dipastikan bahwa kedua kepala negara tersebut nantinya akan memberikan ternyataan kepada TES karena di hadapan kami sudah ada dua minbar yang disediakan yang mana ini nantinya akan digunakan oleh Prabu Sudianto dan juga Lorenz Wong tentu kita akan nantikan terus sama Rendra untuk sementara detiknya kembali ke video baik terima kasih Haydar Fasal informasinya dari Istana Merdeka Jakarta dan kami masih menantikan konversi pers antara kedua pimpinan negara ini namun tetaplah bersama kami di Breaking News TV1